Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 nasional. Hingga akhir tahun nanti, pemerintah telah memegang komitmen dari sejumlah pihak untuk mendatangkan sekitar 370 juta dosis vaksin. Indonesia juga akan mendapatkan hibah vaksin AstraZeneca dari Belanda, sebanyak 450 ribu dosis vaksin. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebutkan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 nasional. Hingga akhir tahun nanti, pemerintah telah memegang komitmen dari sejumlah pihak untuk mendatangkan sekitar 370 juta dosis vaksin COVID-19. Dan dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah juga menargetkan untuk mendapatkan tambahan pasokan vaksin, sehingga jumlah total vaksin yang ingin didapatkan oleh pemerintah sebanyak 430 juta dosis. Kita direncanakan akan melakukan vaksinasi lebih dari 200 juta rakyat ini sampai dengan akhir tahun. Kalau masing-masing membutuhkan 2 dosis, dibutuhkan sekitar 400 juta dosis. Sampai bulan Juli kemarin, kita baru berhasil memperoleh 90 juta dosis. Dan adalah rencana kita untuk bisa mengejar sisanya sampai akhir tahun. Alhamdulillah, kita sudah memiliki untuk memperoleh sekitar 370 juta dosis. Sedangkan sisanya, untuk kontrak yang sudah ditandatangani, mudah-mudahan tanggalnya masih bisa kita pastikan agar kita bisa memperoleh 430 juta dosis sampai akhir tahun. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia juga akan mendapatkan hibah vaksin sebanyak 450 ribu dosis vaksin AstraZeneca dari pemerintah Belanda. Angka itu merupakan bagian dari komitmen hibah 3 juta dosis dari pemerintah Belanda melalui kerjasama bilateral dengan mekanisme dose sharing. Kita menerima 450 ribu dosis vaksin AstraZeneca. yang merupakan dose sharing dari pemerintah Belanda. Kedatangan vaksin AstraZeneca adalah pengiriman tahap pertama dari komitmen pemerintah Belanda untuk memberikan dukungan 3 juta dosis vaksin bagi Indonesia melalui mekanisme kerjasama bilateral. Dose sharing mekanisme. Beragam cara dan strategi kerjasama dengan sejumlah negara, organisasi masyarakat internasional maupun badan dunia terus digencarkan pemerintah Indonesia demi mencukupi jumlah vaksin di tanah air. Tim Liputan Berita 1 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.